Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati di tahun 33. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama dua teman saya, yang pertama ada Sekolah Stika Nadul dan Kapitalatul Pongidat. Di sini saya akan mempresentasikan Serses 8.4. Di setelahnya, diinstruksikan untuk menyiapkan entry koreksium yang diperlukan per 31 Desember 2019, dengan asumsi bahwa kubu itu belum ditutup. Yang pertama itu, jurnalnya di debit, ada bahan baku, lalu kreditnya itu ada otoran dagang sebesar Rp 8.100. Lalu yang kedua, tidak ada yang perlu disesuaikan atau tidak perlu penyesuaian. Selanjutnya, yang ketiga, bahan baku, debit dan kreditnya otoran dagang sebesar Rp 28.000. Lalu yang keempat, debit otoran dagang pada bahan baku sebesar Rp 7.500. Lalu yang terakhir, ada debitnya bahan baku dan kreditnya otoran dagang sebesar masing-masing yaitu Rp 19.800. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Rp 8.6. Jadi, di sini ada transaksi tanggal 10 Mei itu barang dibeli sebesar Rp 20 dengan syarat diskon tunai Rp 2 per 10 dan Rp 60. Pada tanggal 11 Mei itu barang juga dibeli pada Rp 15.000, Rp 15.000, Rp 15.000 dengan persyaratan Rp 1 per 15 dan Rp 30.000. Pada 19 Mei itu faktor dibayar di tanggal 10 Mei. Nah, pada tanggal 24 Mei itu barang dibeli seharga Rp 11.500, Rp 15.000 dengan syarat diskon tunai Rp 2 per 10 dan Rp 30.000. Nah, di sini di instruksinya itu kita disuruh membuat ayat jurnal umum untuk transaksi di atas dengan asumsi bahwa pembelian itu dicatat sebesar nilai bersih setelah di diskon tunai. Nah, jadi pada tanggal 10 Mei karena ada pembelian, jadi pembelian pada utang dagang, pembelian di debit dan utang dagang di kredit sebesar Rp 19.600 sponsor link. Nah, itu didapat dari Rp 20.000 dikali dengan diskon tunainya yaitu Rp 2 per 10.000. Nah, jadi Rp 0,98 kan Rp 0,98 karena dari 100 persen dikurang dengan 2 persen, jadi Rp 0,98. Kemudian untuk pada tanggal 11 Mei itu juga pembelian, transaksi pembelian, jadi pembelian di debit kreditnya utang dagang sebesar Rp 14.850. Nah, Rp 14.850 itu didapat dari Rp 15.000, Rp 15.000 sponsor link dikali Rp 0,99. Itu didapat dari 100 persen dikurang dengan 1 persen yang ada di persyaratan ini. Jadi, Rp 0,99. Kita desimalin. Nah, selanjutnya pada Mei tanggal 19 itu kita ngebayar faktur tanggal 10 Mei. Nah, jadi karena kita ngebayar utang dagang kita otomatis berkurang, jadi utang dagang kita di debit sebesar Rp 19.600 dan kas kita juga berkurang di kredit sebesar Rp 19.600 sesuai dengan faktur di tanggal 10. Kemudian pada 24 Mei itu kita ngebeli lagi seharga Rp 11.500 sponsor link. Nah, itu sama cara menghitungnya Rp 11.500 sponsor link dikali 0,98. Nah, untuk yang B itu kita disuruh untuk asumsi tidak ada transaksi pembelian atau pembayaran selain yang diberikan di atas buat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Mei jika laporan keuangan harus disiapkan. Nah, untuk tanggal 31 Mei jurnal penyesuaiannya diskon pembelian yang hilang pada utang dagang. Nah, itu sebesar Rp 15.000 sponsor link dikali 0,01. Jadinya Rp 150.000 sponsor link. Selanjutnya, saya akan membahas soal E810. S-Planade SA dibentuk pada 1 Desember 2018. Informasi berikut tersedia dari S-Planade catatan persediaan untuk BAP produk. Persediaan fisik pada tanggal 31 Maret 2015 menunjukkan 1.500 unit di tangan untuk instruksinya, yaitu dengan asumsi S-Planade menggunakan sistem periodik, siapkan jadwal untuk menghitungnya persediaan akhir pada tanggal 31 Maret 2019. Dengan masing-masing metode persediaan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menggunakan metode identifikasi khusus. Yang kedua, yaitu menggunakan metode vivo. Yang ketiga, yaitu rata-rata tertimbang atau weighted average di bawah, yaitu 400 unit dari persediaan awal ada di tangan, dan 1.100 unit dari pembelian 5 Januari sudah di tangan. Untuk jawabannya yang pertama, yaitu menggunakan metode identifikasi inventory, di mana di situ yang pertama kita mencatat persediaan awal sebesar 4 untuk unitnya yaitu sebanyak 400, unit costnya yaitu sebesar 8, sehingga untuk total costnya yaitu sebesar 3.200 dolar. Pada tanggal Januari 5 tahun 2019, unitnya yaitu sebesar 1.100, untuk unit costnya yaitu sebesar 9, sehingga untuk total costnya yaitu sebesar 9.900. Sehingga untuk persediaan akhirnya atau endingnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2019, yaitu total unitnya sebanyak 1.500, untuk total costnya yaitu sebanyak 13.100 dolar. Selanjutnya, untuk jawaban yang kedua yaitu menggunakan metode vivo inventory, yang pertama yaitu kita mencatat Maret tanggal 26 tahun 2019, di mana unitnya yaitu sebesar 600, untuk biaya costnya per unitnya yaitu sebesar 12, sehingga untuk total costnya yaitu 7.200. Selanjutnya yaitu mencatat tanggal 16 Februari, untuk unitnya sebesar 800, unit costnya sebesar 11, sehingga untuk total costnya sebanyak 8.800. Selanjutnya mencatat tanggal 25 Januari, di mana unitnya yaitu sebanyak 100, untuk unit costnya sebesar 10, sehingga untuk total costnya yaitu sebesar 1.000. sehingga untuk ending inventory-nya pada tanggal 31 Maret 2019, unitnya, total unitnya yaitu sebesar 1.500, sehingga untuk total costnya yaitu sebesar 17.000. Selanjutnya untuk jawaban yang C, yaitu menggunakan metode back rate average, di mana kita menghitung, mencatat yang pertama yaitu persediaan awal sebesar 600, untuk biaya per unitnya yaitu sebesar 8, sehingga untuk totalnya yaitu sebesar 4.800. Pada tanggal 5 Januari, unitnya sebesar 1.100, di mana unit costnya sebesar 9, sehingga untuk total costnya yaitu dari 1.100 dikali 9 menjadi 9.900. Pada tanggal 25 Januari, unitnya yaitu sebesar 1.300, dikali dengan unit costnya sebesar 10, sehingga total costnya yaitu 13.000. Pada tanggal 16 Februari, mencatat 800 unit untuk unit costnya sebesar 11.11, sehingga total costnya yaitu sebesar 8.800. Pada tanggal 26 Maret tahun 2019, yaitu unitnya sebesar 6.600, unit costnya sebesar 12, sehingga untuk total costnya yaitu sebesar 7.200. Sehingga untuk menggunakan metode weighted average untuk jumlah unitnya yaitu sebanyak 4.400, untuk total costnya sebesar 43.700. Weighted average tersendiri sendiri yaitu dari 43.700 dibagi dengan 4.400. Jadi, persediaan pada tanggal 31 Maret 2019, yaitu dari 1.500 unit dikali dengan 9,93, menghasilkan yaitu persediaannya sebesar 14.895 dolar. Selanjutnya, disini saya akan menjelaskan problem 8.8. Jadi, disini kita menghitung Vivo, Lipo, dan biaya rata-rata. Nah, jadi disini ada datanya, data pembelian sama penjualan dari Slutkin Inc. Jadi, instruction-nya yang pertama, itu dari data ini dihitung persediaan akhir pada masing-masing basis berikut. Asumsikan bahwa catatan persediaan itu perpetual disimpan dalam unit saja. Nah, jadi yang pertama kita disuruh untuk menghitung Vivo, Lipo, dan average. Jadi, untuk Vivo, asumsi biaya tidak dihitung untuk setiap penarikan unit yang diterima, 5.700 dikurangi unit yang dikuatkan, 4.700, sama dengan persediaan akhir pada 1.000 unit. Jadi, Vivo-nya itu pada Januari 2018, itu 1.000 unit dengan unit cost 3,50. Jadi, untuk total unitnya, unit cost dikali nomor unitnya jadinya 3.500. Kemudian, untuk Vivo, pada Januari 2018, itu nomor unitnya 1.000, unit cost-nya itu 3 dolar, kemudian total cost-nya 3.000, didapat dari 3 dolar dikali 1.000. Kemudian, yang ketiga itu ada average cost. Jadi, pada Januari 2, itu unitnya 1.200, dengan unit cost 3.000, dikali jadinya total cost-nya 3.600. Untuk Januari 10, itu nomor unitnya 600, dengan unit cost-nya itu 3.20. jadinya total cost-nya 1.920. Kemudian, Januari tanggal 18, itu nomor unitnya itu 1.000, dengan unit cost 3.030, jadi total cost-nya itu 3.300. Kemudian, pada Januari 23, Januari 23, nomor unitnya itu 1.300, unit cost-nya itu 3.40, jadinya total cost-nya 4.420. Pada Januari 28, itu nomor unitnya 1.600, unit cost-nya 3.50, jadinya untuk total cost-nya 5.600. Kemudian, total available cost-nya, jadi total yang tersedia barangnya itu sejumlah 5.700, ini ditambah semua yang dari nomor unitnya, terus untuk total cost-nya itu juga ditambah, untuk total cost setiap pembelian. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mencari average cost per unit. Jadi, pada di sini itu untuk menghitung average cost per unit, itu total cost, yaitu sebesar 18.840, dibagi sama per unit, yaitu 5.700. Kemudian, untuk cost of inventory, itu diambil dari 1.000, karena tadi kan yang kita asumsikan kan 1.000 ya, jadi 1.000 dikali dengan average cost per unit, yaitu 3.31, jadinya 3.310. Nah, kemudian yang B, itu kita disuruh jika catatan persediaan perpetual disimpan dalam dolar dan biaya dihitung pada saat setiap penarikan, apakah jumlah yang ditampilkan sebagai persediaan akhir pada nomor 1, 2, 3 di atas akan sama, jelaskan dan hitung. Nah, jadi dengan asumsi biaya dihitung pada setiap penarikan, Vivo jumlahnya bakal sama. Jumlah yang ditampilkan sebagai persediaan akhir akan sama dengan yang di atas dalam setiap kasus. Dalam setiap kasus, unit yang ada akan dianggap sebagai bagian dari yang dibeli pada 28 Januari. Nah, untuk penggunaan Vivo itu persediaan akhirnya itu tidak sama. Jadi, selama bulan tersebut, saldo yang tersedia itu turun di bawah jumlah persediaan akhir, sehingga lapisan biaya terlama, sebagian dilikuidasi selama bulan tersebut. Kemudian, yang ketiga, biaya rata-rata itu juga tidak sama, karena biaya rata-rata baru akan dihitung setiap kali penarikan dilakukan, bukan hanya sekali untuk semua item yang dibeli selama tahun tersebut. Nah, untuk perhitungannya, untuk Vivo jumlah persediaannya itu akan sama seperti pada bagian yang A, yaitu sebesar Rp3.500. Nah, kemudian untuk Vivo itu ada perhitungannya sendiri. Jadi, untuk perhitungannya, jadi pada Januari 2 itu kan dia mendapatkan pembeliannya, eh, dia beli. Jadi, amountnya itu Rp1.200. Ini di input sesuai kayak yang biasa kita lakukan di Vivo. Nah, jadi untuk saldo akhirnya, inventory akhirnya itu sebesar Rp3.350 beda dengan yang atas tadi. Kan kalau yang di atas itu Vivo Rp3.000, sedangkan untuk Vivo dengan perhitungan yang di bawah ini sebesar Rp3.350. Nah, untuk average atau biaya rata-rata, itu juga akan berbeda. Jadi, di sini average-nya itu Rp3.393. Untuk inventory akhir, kalau misalnya yang di atas itu Rp3.310. jadi akan berbeda dengan yang Rp3.000 dan average yang di atas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang problem Rp8.10. Nah, jadi di sini itu disuruh instruksinya penelakan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan seharusnya jumlahnya itu berbeda untuk tahun 2020 sekalipu dan bukan Vivo. Anda digunakan, lalu disuruh menyatakan jumlah baru untuk setiap akun. Di sini akunnya itu ada, yang pertama ada kas, lalu ada persediaan, ada labu ditahan, ada COGS, dan terakhir pajak penghasilan. Nah, di sini kita mencatat yang pertama itu pendapatan untuk akhir tahun 2010. Nah, di sini yang pertama ada penjualan. Nah, pada tahun 2010 penjualannya itu sebesar Rp900.000. Lalu dikurangi dengan CGS ditambah biaya lainnya, yaitu Rp525.000 ditambah Rp205.000. Hasilnya itu Rp730.000. Nah, jadi penjualan baru dikurangi hasil dari CGS ditambah biaya lainnya. Hasilnya menjadi pendapatan sepuluh pajak sebesar Rp170.000. Lalu dikurangi lagi pajak penghasilan 40%. Hasilnya menjadi Rp102.000. Untuk tahun 2011 juga sama pertolongannya. Lalu selanjutnya kita mencatat CGS dan persediaan akhir-akhir untuk tahun 2010 dan 2011. Di sini yang pertama ada persediaan awal, lalu ada pembelian, lalu ada harga pokoknya persedia, persediaan akhir dan tahun terakhir CGS. Di sini persediaan awal itu dicatat Rp120.000. Itu dari Rp40.000 dikali Rp3.000. Lalu pembeliannya Rp160.000 dikali Rp3.50.000. Hasilnya Rp525.000. Ini ditambah menjadi nama akunnya itu harga pokok yang tersedia. Hasilnya Rp645.000. Lalu ada persediaan akhir, Rp4.000 dikali Rp3.000. Ini dikurang. Karena biasanya ending itu untuk mengurangi. hasilnya menjadi CGS sebesar Rp525.000. Ini perhitungannya untuk tahun 2011 juga sama. Selanjutnya kita mencatat penentuan kas untuk 2 tahun, yaitu 2019-2011. Yang pertama ada pajak penghasilan berdasarkan Vivo, lalu yang kedua ada yang berdasarkan Vivo, yang ketiga ada peningkatan uang, lalu ada penyesuaian uang pada 2011 untuk suksesif pajak. Selanjutnya ada kata peningkatan untuk cash, lalu ada saldo berdasarkan Vivo, dan yang terakhir ada saldo berdasarkan Vivo. Di sini penyakit penghasilan berdasarkan Vivo-nya itu Rp76.000, lalu yang kedua yang ajak penghasilan yang berdasarkan Vivo Rp68.000, lalu ada peningkatan uang untuk 2010 sebesar Rp8.000. selanjutnya ini total peningkatan cash untuk tahun 2010 sebesar Rp8.000, saldo berdasarkan Vivo-nya Rp130.000. Nah ini saldo Vivo itu dapat Rp138.000 dari total peningkatan ditambah saldo Vivo. Untuk tahun 2011 juga perhitungannya sama. Lalu yang terakhir kita mencatat penantapan laba ditahan untuk 2 tahun. Di sini yang pertama kita mencatatnya itu adalah laba bersih yang berdasarkan Vivo, lalu yang kedua berdasarkan Vivo, lalu ada pengurangan laba ditahan. Selanjutnya ada total pengurangan laba ditahan, lalu laba ditahan berdasarkan Vivo, dan yang terakhir laba ditahan berdasarkan Vivo. Di sini laba bersih yang berdasarkan Vivo-nya Rp114.000, dikurangin laba bersih yang berdasarkan Vivo, selesai Rp102.000. hasilnya itu menjadi pengurangan laba ditahan sebesar Rp12.000. Lalu total pengurangan laba ditahan ini dikurangi dengan laba ditahan berdasarkan Vivo. Hasilnya itu menjadi laba ditahan berdasarkan Vivo. untuk tahun 2011 berdasarkan Vivo-nya juga sama. Bedanya cuma ada saldo tambahan di penyesuaikan laba ditahan pada Desember. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih nyaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan tentang inventaris additional valuation issue yang terdiri dari Sekolah Setika Anabel, Rafito Rahmat Kadhafi, dan saya sendiri, Fadilatul Maulida Jamruddin. Yang pertama yaitu inventaris masalah penilaian tambahan. Yang kita bahas pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, jelaskan dan terapkan aturan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu identifikasi masalah penilaian inventaris lainnya. Yang ketiga yaitu tentukan persediaan akhir dengan menerapkan label kotor metode. Yang keempat yaitu tentukan persediaan akhir dengan menerapkan retail metode persediaan. Yang kelima yaitu jelaskan cara melaporkan dan menganalisis persediaan. Yang pertama yaitu membahas tentang nilai yang dapat direalisasi atau LLC-NRV sebuah perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Sedangkan untuk nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dalam bisnis normal dikurangi dengan yang pertama yaitu dikurangi dengan perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan yang kedua yaitu dikurangi dengan perkiraan biaya untuk melakukan penjualan. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan nilai realisasi bersih. Abel Corporation memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya sebesar $1.000. Nilai penjualannya yaitu sebesar $1.050, estimasi biaya penyelesaian sebesar $100, dan estimasi biaya penjualan sebesar $250. Berapa nilai realisasi bersih Abel Corporation? Kemudian untuk jawabannya yaitu nilai persediaan belum selesai sebesar $1.050, yaitu dari nilai penjualan. Dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian sebesar $100, kemudian dikurangi dengan estimasi biaya penjualan sebesar $250. sehingga estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan ditambah menghasilkan $350.000, sehingga nilai persediaan belum selesai dikurangi dengan $350.000, yaitu sebesar $700, yaitu nilai realisasi bersih untuk Abel Corporation sebesar $700. Abel Corporation melaporkan persediaan dinaraca pada $700. Dalam laporan laba ruginya, Abel Corporation melaporkan loss on inventory wipe down sebesar $250, dikali dengan $1.000, dikali dengan $700. Selanjutnya, yaitu metode penerapan menggunakan LCNRV lebih rendah dari biaya. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan item-item demi item. Aturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan bisnis item individual. Yang kedua, yaitu pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan peruposisi keuangan. Yang ketiga, yaitu metode harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Berikut adalah contoh soal menggunakan metode LCNRV. Kami mengambil soal PT. Scholastik adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis consumer goods. Perusahaan ini telah berdiri dari tahun 2015 yang memiliki pabrik berdomisili malam. Hingga tahun 2020, jenis produk yang dihasilkan PT. Scholastik adalah sabun mandi, sampo, pasta gigi, teodoran, sabun cuci tangan, dan sabun cuci pakaian. PT. Scholastik menggunakan metode lower of cost or net realizable value atau LSNRV dalam penilaian persediaannya. Pada akhir tahun 2020, perusahaan mencatat persediaan seperti berikut. Yang pertama, yaitu jenis produknya sabun mandi, kuantitasnya sebanding Rp. 1.000, biaya unitnya per unitnya yaitu Rp. 500, estimasi harga penjualan sebesar Rp. 2.000, untuk biaya untuk penyelesaian dan menjual sebesar Rp. 1.000, kemudian dengan seterusnya data sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung total persediaan. Dari data sebelumnya, kami kita hitung kembali, yaitu terdapat ada tabel kuantitas, kos per unit, NLV per unit, biaya per unit persediaan berdasar LSNRV, penurunan nilai atau unit. Yaitu kuantitasnya yang pertama, sabun mandi sebesar Rp. 1.000, untuk kosnya, untuk biaya per unitnya yaitu sebesar Rp. 500, sehingga untuk NLV per unitnya yaitu sebesar Rp. 1.000. Sehingga biaya per unit persediaan berdasarkan LSNRV, yaitu dari Rp. 500 dikali dengan Rp. 1.000, sehingga menghasilkan Rp. 500.000. Selanjutnya, yaitu menghitung sampo, produk sampo, yang dimana kos per unitnya yaitu sebesar Rp. 8.000. Selanjutnya, untuk biaya per unit persediaan berdasarkan LSNRV, LSNRV, sebesar Rp. 6.400.000. Selanjutnya, yaitu mencatat pasta gigi sebesar Rp. 700, untuk kos per unitnya Rp. 4.000, sehingga biaya per unit persediaan berdasarkan LSNRV, sebesar Rp. 2.100.000. Selanjutnya, yaitu mencatat deodoran, deodoran sebesar Rp. 1.200.000, untuk per unitnya yaitu sebesar Rp. 5.000, sehingga biaya per unit persediaan berdasarkan LSNRV, sebesar Rp. 6.600.000. Selanjutnya, yaitu mencatat sabun cuci tangan sebesar Rp. 2.000, untuk kos per unitnya yaitu sebesar Rp. 5.000, sehingga untuk biaya per unit persediaan berdasarkan LSNRV, sebesar Rp. 10.000.000. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mencatat produk sabun cuci tangan sebesar Rp. 6.000, untuk harga per unitnya yaitu sebesar Rp. 10.000, sehingga biaya per unit persediaan berdasarkan LSNRV, sebesar Rp. 6.000.000, sehingga di total semuanya, total persediaan PT. Scholastik, yaitu sebesar Rp. 31.000.000. Selanjutnya, untuk jurnalnya yaitu metode harga pokok penjualan, mencatat jurnal yaitu dari sisi debit harga pokok penjualan terhadap persediaan sebesar Rp. 700.000.000 dari penelan nilai per unitnya yang kita ambil dari data pasta gigi. Selanjutnya, yaitu yang kedua, mencatat jurnal metode less atau kerugian, di mana sisi debitnya yaitu sebesar kerugian penilaian nilai persediaan terhadap persediaan sebesar Rp. 70.000.000. Selanjutnya, ini adalah contoh penentuan LSNRV, agar lebih jelasnya. Di situ ada lima produk, di mana ada TV, AC, mesin cuci, cool glass, dan pompa air, di mana biayanya masing-masing ada yang Rp. 3.500.000, Rp. 2.500.000, Rp. 2.200.000, Rp. 4.000.000, dan Rp. 2.000.000. Untuk keterangannya, TV biayanya yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000 dipilih karena lebih rendah dari nilai realisasi bersih. Karena nilai realisasi bersihnya yaitu sebesar Rp. 4.000.000. Selanjutnya, yaitu AC, sebesar Rp. 2.500.000.000 dipilih karena lebih rendah dari nilai realisasi bersih, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000. Mesin cuci, yaitu nilai realisasi bersih, sebesar Rp. 2.000.000.000. Dipilih karena lebih rendah dari biayanya, yaitu sebesar Rp. 2.200.000.000. Selanjutnya, yaitu keterangan untuk kulkas, nilai realisasi bersih, yaitu sebesar Rp. 7.800.000.000.000. Dipilih karena lebih rendah dari biayanya. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu pompa air, di mana nilai realisasinya lebih kecil, yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000.000.000. Yang itu dipilih karena lebih rendah dari biayanya. Selanjutnya, yaitu penggunaan tunjangan. Mengkredit akun inventaris bertujuan untuk penyelesaian RRNRV Perusahaan umumnya menggunakan akun penyelesaian Sering disebut sebagai penyelesaian untuk mengurangi inventaris menjadi NRV Sebagian laporan pasisi keuangan ini ada aset lancar terdiri dari inventaris Untuk di sisi bagian kanan yaitu ada tidak tunjangan dan tunjangan Yang membedakan di sini yaitu di sisi tunjangan Tunjangan itu dimasukkan nominal penyelesaian untuk pengurangi persediaan yaitu sebesar Rp12.000 Sehingga untuk inventaris di NRV-nya sebesar Rp70.000 Prabayarnya sebesar Rp20.000 Sebesar Rp350.000 Uang tunai sebesar Rp100.000 Untuk total aset saat ini yaitu sebesar Rp540.000 Selanjutnya yaitu LCNRV Kemulihan kerugian inventaris yaitu jumlah pencatatan di balik Kemunduran terbatas untuk jumlah asli Wipedown Melanjutkan contoh Abel Corp Asumsikan nilai realisasi berisi meningkat menjadi Rp35.000 Meningkat sebesar Rp4.000 Abel Corp membuat entry berikut menggunakan metode kerugian Sehingga untuk pencatatan jurnal ini yaitu penyelesaian untuk mengurangi inventaris menjadi NRV sebesar Rp4.000 Terhadap pemulihan kerugian inventaris sebesar Rp4.000 Selanjutnya yaitu evaluasi aturan LCNRV Aturan LCNRV mengalami beberapa kekurangan konseptual Perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan pembebanan kebeban pada periode terjadinya kerugian utilitas Bukan pada periode penjualan Penelapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi Karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam satu tahun Dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya LCNRV menilai persediaan dalam laporan khusus di keuangan secara konservatif Tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau tidak Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti lebih rendah Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya Jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud Selanjutnya yaitu contohnya PT Maulikorp memproduksi meja katalog 2019 Berlaku hingga November 2015 Dan katalog 2020 berlaku mulai 1 Desember 2019 Pada 31 Desember 2019 Meja yang sudah jadi Harga jual katalog Yaitu yang pertama Biaya FIFO Perdaftar inventaris tanggal 31 Desember 2019 Yaitu bagi berikut pada PT A, B, C, D Perkiraan biaya menyelesaikan Menjual harga jual katalog 2020 Instruksinya Berapa jumlah 4 meja yang harus muncul dalam persediaan perusahaan Pada tanggal 31 Desember 2019 Dengan asumsi Bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan Nilai realisasi yang lebih rendah dari VIFO Biaya atau bersih untuk penilaian persediaan Secara individual item Harga jual katalog Sebagai berikut untuk kejawabannya Selanjutnya yaitu Penjelasan untuk basis penilaian Nilai realisasi bersih Atau LCNRP Aturan dapat dibenarkan pada situasi ketika Biaya sulit ditentukan Barang siap dipasarkan dengan harga pasar kuotasi Dan unit produk dapat dipertukarkan Dua situasi umum Dimana NRP adalah aturan umum Aset pertanian komoditas Dibagang oleh pialang pedagang Inventarisasi pertanian Pengukuran di realisasi bersih digunakan Untuk persediaan saat inventarisasi Terkait dengan kegiatan pertanian Kegiatan pertanian Menghasilkan dua jenis pertanian Aset biologis atau hasil pertanian pada titik panen Untuk aset biologis diukur pada pengakuan awal Dan akhir pengakuan Periode pelaporan Kada nilai wajar dikurangi biaya Untuk menjual nilai realisasi bersih Perusahaan Mencatat keuntungan Atau kerugian Karena perubahan nilai realisasi bersih Aset biologis Dalam pendapatan ketika itu muncul Produk pertanian yang dipanen dari aset biologis Diukur pada nilai wajar Dikurangi biaya untuk menjual Nilai realisasi bersih Yang pada titik panen Satu kali dipanen Nilai realisasi bersih Dari hasil pertanian menjadi biayanya Sebelum lanjut Saya ingin menjelaskan Yaitu dimana aset biologis Diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar Adalah hewan Tumbuhan hidup Semacam itu Seperti domba Sapi Pohon Buah-buahan Atau tanaman kapas Untuk hasil pertanian Produksi Adalah produk yang dipanen Dari aset biologis Seperti wall Dari domba Susu dari serah Mementik buah Dari pohon Buah-buahan Atau kapas Dari tanaman kapas Selanjutnya Yaitu contohnya Bancroft Dairy Memproduksi susu Untuk dijual ke Pembuat keju lokal Bancroft Membali 420-sampir Seharga 460 ribu Data terkait Sapi tersebut adalah Milking cost Yaitu terdiri dari Carrying value Awal Januari Sebesar 460 ribu Perubahan Fair value Karena pertumbuhan Dan perubahan harga Sebesar 35 ribu Penurunan Fair value Karena pengambilan Susu Yaitu Sebesar 1.200 Carrying value Akhir Januari Sebesar 493.800 Susu yang diperah Selama bulan Januari Sebesar 36 ribu Selanjutnya Untuk penjelasannya Yaitu jawabannya Jurnal Mencatat Kenaikan Carrying Fall value Biological Asset Milking cost Sebesar Yaitu 35 ribu Dikurangi 1.200 Sehingga Menghasilkan 33.800 Unrelease Holding Gain Income Sebesar 33.800 Biological Asset Dikilaporkan Sebagai Non-Current Asset Pada nilai Fair value Less cost To sell Atau pada nilai Realisasi Busi Di Noraja Dan Unrelease Holding Gain Dilaporkan Dilaporan Labarugi Sebagai Bagian Dari Other Income Dan Expense Jurnal Mencatat Susu yang diperah Yaitu Yang pertama Yaitu Mencatat Milk Inventory Unrelease Holding Gain Income Sebesar 36.000 Milk Inventory Dicatat Pada Nilai NRV Pada Saat Nilai Tersebut Diterang Nilai NRV Menjadi Cost Dari Milk Inventory Ketika Harus Terjual Pada Nilai 38.500 Jurnalnya Yaitu Cash Terhadap Sell Sebesar 38.500 ZO Cash Terhadap Milk Inventory Sebesar 36.000 Sekian Presentasi Dari Saya Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Teman Saya Selanjutnya Saya Disini Akan Menjelaskan Tentang Nilai Realisasi Bersih Dari Pialang Pedagang Komoditas Jadi Pedagang Perantara Komoditas Itu Umumnya Mengukur Persediaan Mereka Pada Nilai Wajar Dikurangi Biaya Untuk Menjual Atau Nilai Nilai Realisasi Bersih Dengan Perubahan Nilai Realisasi Bersih Diakui Dalam Pendapatan Pada Periode Perubahan Pedagang Pialang Itu Membeli Atau Menjual Komoditas Seperti Jagung Yang Dipanen Gandum Logam Mulia Minyak Pemanas Untuk Orang Lain Atau Atas Nama Mereka Sendiri Tujuan Utamanya Itu Menyimpan Persediaan Kemudian Menjual Komoditas Dalam Waktu Dekat Dan Masukan Keuntungan Dari Fluktuasi Harga Dengan Demikian Nilai Realisasi Bersih Adalah Ukuran Yang Paling Relevan Dalam Industri Ini Karena Menunjukkan Jumlah Yang Diterima Broker Trader Dari Persediaan Di Masa Mendatang Perusahaan Harus Mempertimbangkan Lamanya Waktu Mereka Akan Menyimpan Persediaan Dan Sejauh Mana Layanan Tambahan Yang Terkait Dengan Komoditas Tersebut Jika Ada Layanan Tambahan Yang Signifikan Seperti Distribusi Penyimpanan Atau Pengemasan Ulang Kemungkinan Besar Perusahaan Itu Tidak Bertindak Sebagai Perantara Dengan Demikian Pengukuran Persediaan Komoditas Pada Nilai Realisasi Bersih Itu Tidak Tepat Misalnya Pedagang Besar Pedagang Besar Kopi Di Kolombia Membeli Biji Kopi Dan Menjual Kembali Komoditas Tersebut Dalam Kondisi Yang Sama Setelah Beberapa Saat Akutansi Persediaan Kopi Pada Nilai Realisasi Bersih Tampaknya Tepat Namun Jika Kolombia Itu Memperluas Bisnis Untuk Memanggang Biji Dan Mengemas Kembali Untuk Dijual Kembali Ke Kedai Kopi Lokal Persediaan Kopi Harus Diperhitungkan Di LCNRV Serupa Dengan Persediaan Lain Yang Dimiliki Untuk Dijual Selanjutnya Ada Nilai Penjualan Mandiri Relatif Masalah Khusus Muncul Ketika Sebuah Perusahaan Membeli Kelompok Unit Yang Berbeda-beda Dalam Satu Pembelian Sekaligus Atau Keranjang Juga Disebut Sebagai Pembelian Keranjang Nah Sebagai Ilustrasi Disini Woodland Developers Membeli Tanah Seharga 1 juta Dollar Yang Akan Dibagi Menjadi 400 Slot Coffling Ini Memiliki Ukuran Dan Bentuk Yang Berbeda Tetapi Secara Kasar Dapat Diurutkan Kedalam Tiga Kelompok Yang Dinilai A B C Dan D Saat Woodland Itu Menjual Coffling Yang Membagi Biaya Pembelian Sebesar 1 Juta Dollar Di Antara Coffling Yang Terjual Dan Coffling Yang Tersisa Itu Harga Powak Penjual Dan Labah Kotor Nah Sebelumnya Mengapa Woodland Tidak Membagi Total Biaya 1 Juta Dengan 400 Lot Untuk Mendapatkan Biaya 2.500 Dollar Untuk Setiap Lot Jadi Pendekatan Ini Tidak Akan Mengakui Bahwa Banyak Bervariasi Dalam Ukuran Bentuk Dan Daya Tarik Oleh Karena Itu Untuk Menilai Setiap Unit Secara Akurat Praktik Umum Dan Paling Logis Adalah Mengalokasikan Total Diantara Berbagai Unit Berdasarkan Nilai Penjualan Mandiri Relatif Nah Disini Ada Ilustrasi Nah Di Ilustrasi 9.10 Itu Menunjukkan Alokasi Nilai Penjualan Mandiri Relatif Untuk Contoh Woodland Developers Nah Dengan Menggunakan Jumlah Yang Diberikan Pada Kolom Biaya Perlot Itu Woodland Dapat Menentukan Harga Pokok Dan Laba Kotor Seperti Yang Ditunjukkan Pada Ilustrasi 9.11 Oleh Karena Itu Persediaan Akhir Adalah 320 Dolar Karena 1 juta Dolar Dikurang 600 1 juta Dolar Dikurang Dengan 680 Dolar Nah Woodland Woodland Dapat 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 Menghitung Jumlah Persediaan Ini Dengan Cara Lain Yaitu Rasio Biaya Terhadap Harga Jual Untuk Semua Lot Adalah 1 juta Euro Dibagi Dengan 2 juta 500 Euro Atau 40% Juta Dikurang 680 Atau 320 Dolar Nah Selanjutnya Ada Komitmen Pembelian Di Masalah Khusus Nah Jadi Dalam Banyak Lini Bisnis Kelangsungan Hidup Dan Keuntungan Perusahaan Yang Berkelanjutan Bergantung Pada Persediaan Barang Dagangan Yang Cukup Untuk Memenuhi Permintaan Pelanggan Akibatnya Cukup Umum Bagi Perusahaan Untuk Membuat Komitmen Pembelian Yang Merupakan Perjanjian Untuk Membeli Persediaan Berminggu-minggu Berbulan-bulan Atau Bahkan Bertahun-tahun Sebelumnya Umumnya Penjual Mempertahankan Hak Atas Barang Dagang Atau Bahan Yang Tercakup Dalam Komitmen Pembelian Memang Barang Mungkin Hanya Ada Sebagai Sumber Daya Alam Sebagai Benih Yang Tidak Ditanam Atau Sebagai Barang Dalam Proses Biasanya Pembeli Itu Tidak Perlu Membuat Entry Apapun Untuk Mencerminkan Komitmen Pembelian Barang Yang Belum Dikirimkan Penjual Pesanan Pesanan Biasa Di mana Pembeli Dan Penjual Akan Menentukan Harga Pada Saat Pengiriman Dan Yang Dapat Dibatalkan Tidak Merupakan Aset Atau Kewajiban Bagi Si Pembeli Oleh Karena Itu Pembeli Tidak Perlu Mencatat Komitmen Pembelian Tersebut Dan Melaporkannya Di Laporan Keuangan Namun Apa Yang Terjadi Jika Pembeli Itu Menandatangani Kontrak Pembelian Formal Yang Dapat Dibatalkan Meskipun Demikian Pembeli Itu Tidak Mengakui Aset Atau Liabilitas Pada Tanggal Permulaan Karena Kontrak Tersebut Karena Kontrak Tersebut Itu Masih Bersifat Pelaksana Tidak Ada Pihak Yang Memenuhi Bagian Kontrak Namun Jika Material Pembeli Harus Mengungkapkan Rincian Kontrak Tersebut Dalam Catatan Atau Laporan Keuangan Contoh Pengungkapan Komitmen Pembelian Itu Ada Misalnya Catatan Satu Atau Note Satu Itu Titip Dua Kontrak Untuk Pembelian Bahan Baku Pada Tahun 2020 Telah Dilaksanakan Sebesar Jumlah Nominalnya Misalnya 600.000 Dolar Harga Pasar Bahan Baku Tersebut Tanggal 31 Desember 2019 Itu Sebesar 640.000 Misalnya Nah Dalam Pengungkapan Contoh Tersebut Harga Kontrak Lebih Rendah Daripada Harga Pasar Pada Tanggal Laporan Posisi Keuangan Jika Harga Kontrak Lebih Besar Dari Harga Pasar Dan Pembeli Memperkirakan Bahwa Kerugian Akan Terjadi Pada Saat Pembelian Dilakukan Nah Pembeli Harus Mengakui Liabilitas Atau Kerugian Terkait Pada Periode Selama Penurunan Harga Pasar Tersebut Terjadi Selanjutnya Ada Komitmen Pembelian Nah Disini Ada Ilustrasi Asumsikan Bahwa Uprise Paper AG Itu Menandatangani Kontrak Penerbangan Kayu Dengan Galing Land LTD Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2020 Dengan Harga 10 Juta Euro Asumsikan Lebih Lanjut Bahwa Harga Pasar Dari Hak Penerbangan Kayu Pada Tanggal 31 Desember Itu Turun Menjadi 7 Juta Euro Uprise Akan Membuat Entry Berikut Pada 31 Desember Jadi Entry Pada 31 Desember 2019 Itu Keuntungan Atau Kerugian Holding Yang Belum Direalisasi Sebesar 3 Juta Euro Dan Kreditnya Kewajiban Komitmen Pembelian Itu Sebesar 3 Juta Euro Nominal 3 juta Ini Didapat Dari 10 Juta 10 Juta Dikurang Dengan Harga Pasarnya Atau Sebesar 7 Juta Ini 10 Kurang 7 Jadinya 3 Juta Nah Apres Melaporkan Kerugian Pemilik Apres Melaporkan Kerugian Kepemilikan Yang Belum Direalisasikan Ini Dalam Laporan Labah Rugi Pada Penghasilan Dan Beban Lain Lain Nah Untuk Kewajiban Komitmen Pembelian Itu Akan Dilaporkan Di Laporan Posisi Keuangan Di Bagian Kewajiban Lancar Nah Selanjutnya Disini Ada Ilustrasi Ketika Apres Memotong Kayu Dengan Biaya 10 Juta Dan Akan Membuat Entry Pembelian Di Debit Kewajiban Komitmen Pembelian Di Debit Dan Kasnya Di Kredit Pembelian Sebesar 7 Juta Kewajiban Komitmen Pembelian Sebesar 3 Juta Dan Kas Yang Dikeluarkan Sebesar 10 Juta Jadi Hasil Dari Komitmen Pembelian Adalah Apres Membayar 10 Juta Untuk Kontrak Yang Hanya Bernilai 7 Juta Ini Mencatat Kerugian Di Periode Sebelumnya Ketika Harga Benar-benar Turun Jika Apres Itu Dapat Memulihkan Sebagian Atau Seluruh Harga Kontrak Sebelum Menebang Kayu Itu Akan Mengurangi Kewajiban Komitmen Pembelian Dalam 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 Hal Ini Kemudian Melaporkan Dalam Periode Kenaikan Harga Keuntungan Yang Diasilkan Untuk Jumlah Pemulihan Sebagian Atau Penuh Selanjutnya Ada Ilustrasi Yang Kedua Ketika Ketika Diasumsikan Bahwa Galing Lain Itu Mengizinkan Apres Untuk Mengurangi Komitmen Dari Sepuluh Menjadi Sembilan Ayat Jurnal Yang Digunakan Jadi Apres Ini Diizinkan Untuk Mengurangi Harga Kontrak Dan Oleh Karena Itu Komitmen Sebesar Satu Juta Karena Dari Sepuluh Juta Tadinya Boleh Dikurangi Jadi Sembilan Juta Jadinya Selisihnya Sejuta Sejuta Euro Jadi Jurnalnya Kewajiban Komitmen Pembelian Itu Didebit Sebesar Sejuta Dan Keuntungan Atau Kerugian Holding Yang Belum Direalisasi Itu Sejuta Juga Nah Jika Harga Pasar Pada Saat Apres Memotong Kayu Itu Lebih Dari Dua Juta Di Bawah Harga Kontrak Apres Harus Mengakui Kerugian Tambahan Selama Periode Pemotongan Dan Mencatat Pembelian Di LCNRV Apakah Pembeli Itu Bergantung Pada Penurunan Harga Pasar Jadi Tidak Sepenuhnya Pembeli Dapat Melindungi Diri Dengan Dari Kemungkinan Penurunan Harga Pasar Atas Barang-barang Yang Diperjanjikan Dengan Lindung Nilai Atau Hacking Nah Dalam Hacking Ini Pembeli Dalam Komitmen Pembelian Secara Bersamaan Menanda Tangani Kontrak Dimana Pembeli Setuju Untuk Menjual Di Masa Depan Jumlah Yang Sama Dari Barang Yang Sama Dengan Harga Tetap Dengan Demikian Perusahaan Memegang Posisi Beli Dalam Komitmen Pembelian Dan Posisi Jual Dalam Kontrak Berjangka Komoditas Yang Sama Nah Tujuan Dari Hacking Ini Adalah Untuk Mengimbangi Resiko Harga Dari Posisi Beli Dan Jual Nah Perusahaan Akan Menjadi Lebih Kira-kira Mungkin Persis Jumlah Yang Sama Dengan Yang Lebih Buruk Di Bawah Kontrak Lainnya Nah Misalnya Lagi Apresi Itu Dapat Melakukan Hacking Kontrak Komitmen Pembeliannya Dengan Kontrak Berjangka Untuk Hak Kayu Dengan Jumlah Yang Sama Dalam Hal Ini Kerugiannya Itu Sebesar 3 Juta Euro Pada Komitmen Pembelian Dan Diimbangi Dengan Keuntungan 3 Juta Euro Juga Pada Kontrak Berjangka Semudah Ini Kendengarannya Akutansi Untuk Komitmen Pembelian Kontroversial Beberapa Beberapa Itu Berpendapat Bahwa Perusahaan Harus Melaporkan Komitmen Pembelian Sebagai Aset Dan Kewajiban Pada Saat Mereka Menandatangani Kontrak Yang Lain Percaya Bahwa Menunda Pengakuan Hingga Tanggal Pengiriman Lebih Tepat Meskipun Pembahasan Dan Dalam Kerangka Konseptual Itu Tidak Mengasampingkan Kemungkinan Pencatatan Aset Dan Kewajiban Untuk Komitmen Pembelian Namun Tidak 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 Mengandung Kesimpulan Yang Pasti Tentang Apakah Perusahaan Itu Harus Mencatat Nah Selanjutnya Ada Metode Laba Kotor Untuk Memperkirakan Persediaan Jadi Perusahaan Itu Mengambil Persediaan Fisik Untuk Memverifikasi Keakuratan Catatan Persediaan Perpetual Atau Jika Tidak Ada Catatan Untuk Sampai Pada Jumlah Persediaan Terkadang Bagaimanapun Melakukan Inventarisasi Fisik Tidak Praktis Dalam Kasus Seperti Itu Perusahaan Menggunakan Ukuran Pengganti Untuk Memperkirakan Persediaan Yang Ada Salah Satunya Yaitu Untuk Memverifikasi Atau Menentukan Jumlah Persediaan Dengan Metode Laba Kotor Auditor Secara Luas Menggunakan Metode Ini Dalam Situasi Dimana Mereka Hanya Membutuhkan Perkiraan Persediaan Dari Perusahaan Nah Perusahaan Juga Menggunakan Metode Ini Ketika Kebakaran Atau Bencana Lainnya Menghancurkan Persediaan Atau Catatan Inventaris Nah Metode Laba Kotor Itu Bergantung Pada Tiga Asumsi Yang Pertama Itu Persediaan Awal Ditambah Pembelian Sama Dengan Total Barang Yang Harus Diperhitungkan Yang Kedua Barang Yang Tidak Dijual Harus Ada Di Tangan Yang Ketiga Penjualan Dikurang Biaya Perolehan Dikurang Dari Jumlah Persediaan Awal Ditambah Pembelian Sama Dengan Persediaan Akhir Nah Selanjutnya Disini Ada Ilustrasi Dari Metode Laba Kotor Disini Ilustrasinya Cetus SE Itu Memiliki Persediaan Awal Sebesar 60.000 Euro Dan Membeli Sebesar 200.000 Euro Keduanya Pada Biaya Perolehan Itu Keduanya Pada Biaya Perolehan Penjualan Dengan Harga Jual Itu 280 Euro Laba Kotor Atas Harga Jual Itu Adalah 30% Nah Jadi Kita Masukin Aja Persediaan Awal Sebesar 60.000 Euro Terus Dia Ngelakuin Pembelian Sebesar 200 Euro Jadinya Barang Yang Tersedia Dijual Itu 200 Ditambah 60 Sebesar 260.000 Euro Nah Penjualan Sesuai Dengan Harga Jual Disini Adalah 280.000 Nah Dikurang Sama Laba Kotor Yaitu Laba Kotor Dari 30% Dari Penjualan Dengan Harga Jual Yaitu 30% Dari 280 Sebesar 84.000 Euro Terus Dikurang Untuk Penjualan Sesuai Biaya Itu Sebesar 196 Euro Untuk Perkiraan Persediaan Itu Sebesar 260 Dikurang Dengan 196.000 Euro Jadinya Untuk Perkiraan Persediaan Itu Sebesar 64.000 Euro Jadi Catatan Periode Berjalan Ini Berisi Semua Informasi Yang Dibutuhkan Cetus Untuk Menghitung Persediaan Berdasarkan Biaya Kecuali Presentase Dari Laba Kotor Nah Cetus Ini Menentukan Presentase Laba Kotor Dengan Meninjau Kebijakan Perusahaan Atau Catatan Periode Sebelumnya Dalam Beberapa Kasus Perusahaan Harus Menyesuaikan Presentase Ini Jika Menganggap Periode Sebelumnya Itu Tidak Mewakili Periode Saat Ini Nah Selanjutnya Disini Ada Metode Laba Kotor Untuk Memperkenalkan Persediaan Perhitungan Presentase Laba Kotor Nah Dalam Kebanyakan Situasi Presentase Laba Kotor Itu Dinyatakan Sebagai Presentase Dari Harga Jual Dari Harga Jual Nah Ilustrasi Sebelumnya Itu Misalnya Menggunakan 30% Laba Kotor Dari Penjualan Laba Kotor Atas Harga Jual Adalah Metode Umum Untuk Mengutip Laba Karena Beberapa Alasan Yang Pertama Sebagian Besar Perusahaan Itu Menyatakan Barang Secara Eceran Bukan Berdasarkan Biaya Yang Kedua Laba Yang Dikutip Pada Harga Jual Itu Lebih Rendah Daripada Laba Berdasarkan Biaya Nah Tarif Yang Lebih Rendah Ini Memberikan Kesan Yang Baik Kepada Konsumen Yang Ketiga Laba Kotor Itu Berdasarkan Harga Jual Tidak Boleh Melebihi Dari 100% Nah Disini Ada Ilustrasinya Dalam Ilustrasi Sebelumnya Laba Kotor Diberikan Tapi Bagaimana Cetus Mendapatkan Angka Itu Untuk Melihat Cara Perhitungan Presentasi Laba Kotor Asumsikan Bahwa Sebuah Artikel Berharga 15 Euro Itu Dijual Seharga 20 Euro Jadi Untuk Laba Kotor Sebesar 5 Euro Nah Jadi Cara Menghitungnya Markup Bagi Retail Markup Bagi Retail Terus 5 5 5 Dari Laba Kotor Dibagi 20 Retail Yang Dia Beli Awalnya Jadi 25 Persen At Retail Terus Markup Bagi Cost Itu 5 Oh Costnya Cost yang Dia Beli Seharga 15 Yang Tadi Dijualnya Seharga 20 Nah Jadi Untuk Markup Costnya 33 5% On Cost Nah Jadi Seperti Yang Ditunjukkan Pada Perhitungan Ilustrasi 9.14 Markup Ini Adalah 14 Persen Atau 25 Persen Dari Retail Dan 13 Atau 33 3 3 3 Persen Dari Biaya Nah Disini Ada Beberapa Rumus Berkaitan Dengan Perhitungan Metode Laba Kotor Jadi Rumus Yang Awal Ini Untuk Rumus Yang Awal Ini Itu Merupakan Rumus Yang Digunakan Pengecer Untuk Mengungkapkan Hubungan Laba Kotor Nah Untuk Rumus Yang Bawah Yang Ini Yang Ilustrasi 9.16 Itu Untuk Memahami Cara Menggunakan Rumus Di Atas Nah Jadi Disini Ada Contohnya Disini Ada Contohnya Bisa Dilihat Jadi Yang Diberikan 20% Untuk Presentation Markup On Cost 0,20 Dibagi Satu Dikurang 0,20 Jadi 25% Given Itu 25% Jadi 25 0,25 Dibagi 1 Dikurang 0,25 Jadi 33 1 per 3 Nah Itu Sama Untuk Gross profit On Selling Price Sama Percentage Markup On Cost Ini Adalah Penerapan Dari Rumus Yang Atas Ini Nah Jadi Kesimpulannya Karena Harga Jual Itu Melebihi Biaya Dan Dengan Jumlah Laba Kotor Yang Sama Untuk Keduanya Laba Kotor Laba Kotor Atas Harga Jual Akan Selalu Lebih Kecil Dari Presentase Terkait Berdasarkan Biaya Perhatikan Bahwa Perusahaan Tidak Mengalihkan Penjualan Dengan Presentase Markup Berbasis Biaya Sebaliknya Mereka Juga Mengubah Presentase Laba Kotor Menjadi Presentase Berdasarkan Harga Jual Nah Disini Ada Contoh Soal Contoh Soalnya Itu Ilustrasi PT. Fadila Itu Menggunakan Metode Laba Kotor Untuk Memperkirakan Persediaan Untuk Tujuan Pelaporan Bulanan Di bawah Ini Adalah Informasi Di Bulan Mei Persediaan Awalnya Itu Sebesar 160 Euro Pembelian Itu 640 Rate In Rate In Itu Sebesar 30 Euro Penjualannya Sebesar 1 Juta Euro Penjualan 70 Dan Diskon Pembelian Sebesar 12 Nah Disini Kita Disuruh Untuk Menghitung Taksiran Persediaan Pada Tanggal 31 Mei Jika Asumsi Bahwa Laba Kotornya Adalah 25% Dari Penjualan Nah Hitung Juga Taksiran Persediaan Pada Tanggal 31 Mei Dengan Asumsi Bahwa Laba Kotornya Itu Adalah 25% Dari Biaya Nah Jadi Yang Pertama Ini Asumsi Bahwa Laba Kotornya 25% Dari Penjualan Jadi Kita Masukin Dulu Persediaannya Persediaannya Itu Sebesar 160 Pembelian Pembelian kotor Itu 640 Dikurang diskon Pembelian Ditambah Dengan Trade In Nah Jadi Barang Tersedia Untuk Dijual Itu Sebesar 818 Ribu Nah Kemudian Ada Retur Penjualan Retur Penjualan Penjualan Bersih Jadi Penjualan Penjualan 1 Penjualan 1 Juta Euro Dikurang Dengan Retur Penjualan Sebesar 70 Sebesar 70 Euro Nah Jadi Dikurang Dan Laba kotornya Itu Sebesar 25 Laba kotornya Itu Sebesar 930 Nah Penjualannya Itu 232 500 Didapat Dari 25% Dikali 930 Karena Disini Disuruhnya 25% Dari Penjualan Nah Penjualannya Itu Bakotornya Itu Sebesar 930 Jadi 930 Dikali 25% Nah Kemudian Barang Tersedia Dijual Dikurang Dengan Penjualan Sesuai Biaya Yaitu 232 500 Jadi Hasilnya 697 500 Nah Perkiraan Persediaan Akhirnya Itu Sebesar 120 500 Nah Untuk Jawaban Yang B Ini Kita Disuruh Untuk Asumsi Laba kotornya Itu 25% Dari Biaya Yang Tadi Dari Penjualan Kalau Yang Ini Dari Biaya Nah Disini Persediaan Awalnya Sama Kayak Tadi Persediaan Awal Kita Masukin Pembelian Kotor Dikurang Dengan Diskon Pembelian Ditambah Dengan Afraid In Jadi Sebesar 818 Itu Barang Tersedia Dijual Kemudian Penjualannya Itu Sebesar 1 Juta Euro Dan Retur Penjualannya Itu 70 Ribu Euro Nah Laba kotornya Itu Yang Tadi Sejuta Dikurang 70 Soal Dan 930 Nah Penjualan Penjualannya Itu Didapat Dari 186 Itu Didapat Dari 25% Karena Tadi Kita Pakai Yang 25% Dari Biaya Jadi Untuk Menghitungnya 25% Dibagi 100% Ditambah 25% Nah Rumus Ini Didapat Dari Yang Tadi Yang Ini Kita 25% Dibagi 100 Ditambah 25% Jadi 20% Dari Penjualan Nah 20% Dari Penjualan Yaitu 930 Jadi 20% Dikari 930 Sama Dengan 186 Ribu Nah Jadi Untuk Menghitung 744 744 Ini Didapat Dari 818 Dikurang 186 Jadi 744 Nah Untuk Perkiran Persediaan Akhir Itu Jadinya 74.000 Dari 818 Barang tersedia Dijual Dikurang Dengan 744 Jadi Untuk Perkiran Persediaannya 74.000 Euro Nah Selanjutnya Ada Evaluasi Metode Laba Kotor Jadi Apa Kerugian Utama Dari Menggunakan Metode Laba Kotor Salah Satu Kelemahannya Itu Yang pertama Memberikan Perkiraan Akibatnya Perusahaan Harus Melakukan Persediaan Fisik Atau Inventaris Fisik Inventaris Fisik Setahun Sekali Untuk Memverifikasi Inventaris Yang kedua Menggunakan Presentase Masa lalu Dalam Menentukan Markup Jadi Meskipun Masa lalu Sering Memberikan Jawaban Untuk Masa Depan Tapi Tarif Saat Ini Lebih Tepat Perhatikan Bahwa Setiap Kali Fuktuasi Yang Signifikan Itu Terjadi Perusahaannya Harus Menyesuaikan Presentasi Yang Sesuai Dan Ketiga Tingkat Keuntungan Kotor Selimut Mungkin Tidak Mewakili Jadi Perusahaan Harus Berhati-hati Dalam Menerapkan Tingkat Laba kotor Selimut Jadi Seringkali Sebuah Toko Menangani Barang Dagang Dengan Tingkat Laba kotor Yang Sangat Bervariasi Dalam Situasi Ini Perusahaan Mungkin Perlu Laba kotor Yang Sangat Bervariasi Dalam Situasi Ini Perusahaan Mungkin Perlu Menerapkan Metode Laba kotor Dengan Subbagian Ini Barang Dagang Atau Dasar Serupa Yang Mengklasifikasi Barang Dagangan Menurut Tingkat Laba kotor Masing-masing Yang Terakhir Itu Metode Laba kotor Biasanya Tidak Dapat Diterima Untuk Tujuan Pelaporan Keuangan Karena Hanya Memberikan Perkiraan Aja Kayak Tadi Ini Cuma Perkiraan Persediaan Sedangkan IFRS Menyaratkan Inventaris Fisik Sebagai Verifikasi Tambahan Atau Inventarisasi Yang Ditunjukkan Dengan Catatan Perhatikan Bahwa Metode Laba kotor Akan Mengikuti Metode Persediaan Yang Digunakan Vivo Atau Biaya Rata-Rata Karena Bergantung Pada Catatan Sejarahnya Sekian Presentasi Dari Saya Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Teman Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Fitri Rahmat Qadhafi Dari Kelompok 3 Disini Saya Akan Melanjutkan Presentasi Dari Skolastika Nabel Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Metode Inventaris Retail Yaitu Metode Yang Digunakan Oleh Pengecer Untuk Menyusul Persediaan Pada Harga Eceran Pengecer Dapat Menggunakan Rumus Untuk Mengubah Harga Eceran Menjadi Biaya Memerlukan Pengecer Untuk Mencatat Yang pertama Ada Total Biaya Dan Nilai Eceran Barang Yang dibeli Hal yang kedua Total Biaya Dan Nilai Eceran Barang Yang tersedia Untuk Dijual Hal yang ketiga Penjualan Untuk Periode Tersebut Metodenya Itu Ada dua Konvensional Dan Biaya Nah Selanjutnya Ada Ilustrasi Berkaitan Dengan Status Departemen Untuk Bulan Oktober Untuk Vogue Siapkan Jadwal Yang menghitung Persediaan Eceran Menggunakan Metode Konvensional Dan Biaya Nah Disini Adalah Contoh Menghitung Menggunakan Metode Konvensional Badan Jangan Biaya Yaitu Di biaya Ada penurunan Harga Bersih Lalu Barang Tersedia Untuk Dijual Juga Berbeda Persaianan Dengan Metode Konvensional Disini Bisa Kita Lihat Pertamanya Persediaan Awal Ada Pembelian Ratur Pembelian Pengiriman Barang Biayanya Persediaan Awal Rp. 52.000 Lalu Eceran Rp. 78.000 Pembelian Rp. 272 Dikurangi Dengan Retur Lalu Ditambah Dengan Pengiriman Barang Lalu Eceran Rp. 78.000 Ditambah Pembelian Rp. 423.000 Dikurangi Retur Pembelian Sebesar Rp. 8.000 Ditambah Markup Bersih Sebesar Rp. 7.000 Hasilnya 243 Untuk Biaya Dan 422 Untuk Eceran Barang Tersedia Untuk Dijual Biaya Rp. 335 Dan Eceran Rp. 500.000 Nah Disini Ada Penduruan Harga Bersih Rp. 3.600 Lalu Dikurangi Penjualan Kerusakan Dan Kerusakan Normal Hasilnya Yaitu Presiden Akhir Di Retail Rp. 196.400 Lalu Dikalikan Dengan 67% Hasilnya Rp. 64.588 Nah Disini Bedanya Penurunan Harga Bersihnya Itu Di atas Markup Bersih Tidak Di bawah Barang Tersedia Untuk Dijual Jadi Persedia Menurunkan Metode Biaya Lalu Selanjutnya Ada Ketem Khusus Yang berkait Metode Retail Yang pertama Biaya Penggeriman Lalu Retur Diskon Pembelian Kekurangan Biasa Kekurangan Dek Normal Dan Diskon Karyawan Ketika Penjualan Dicatat Kotor Pusahaan Tidak Mengenali Diskon Penjualan Lalu Selanjutnya Ada Metode Investasi Retail Evaluasi Metode Investasi Inventaris Retail Digunakan Digunakan Untuk Kelas Berikut Yang pertama Untuk Mengizinkan Perhitungan Labah Bersih Tanpa Menghitungan Fisik Persediaan Yang kedua Tindakan Pengendalian Dalam Penentukan Kekurangan Persediaan Yang ketiga Mengatur Jumlah Barang Dagangan Yang ada Dan yang terakhir Yaitu Ada Informasi Asuransi Nah Disini Selanjutnya Ada Presentasi Dan Analisis Standar Akutansi Mesyaratkan Pengungkapan Ada Tujuh Poin Yang pertama Kebijakan Akutansi Yang diterapkan Dalam Pengungkapan Persediaan Termasuk Pengusipi Yang digunakan Atau Rata-rata Tertimbang Vivo Lalu Yang kedua Jumlah Nilai Tercatat Persediaan Dan nilai Tercatat Dalam Klasifikasi Atau Barang Dagangan Perlengkapan Produksi Bahan Baku Barang Dalam Proses Dan Barang Jadi Yang ketiga Ada Jumlah Tercatat Persediaan Yang dicatat Pada Nilai Wajar Dikurangi Biaya Untuk Menjual Yang keempat Jumlah Persediaan Yang diakui Sebagai Beban Selama Periode Tersebut Yang kelima Jumlah Setiap Penurunan Nilai Persediaan Yang diakui Sebagai Beban Dalam Periode Tersebut Dan Jumlah Setiap Pembalikan Perunan Nilai Yang diakui Sebagai Pengurang Beban Dalam Periode Tersebut Yang keenam Keadaan Atau Peristiwa Yang terakhir Jumlah Tercatat Persediaan Yang dijadikan Jaminan Atas Kewajiban Jika Ada Selanjutnya Ada Analisis Persediaan Yaitu Rasi Umum Yang digunakan Dalam Manajemen Dan Evaluasi Tingkal Persediaan Adalah Perputaran Persediaan Dan Hari Rata-rata Untuk Menjual Persediaan Selanjutnya Ada Analisis Persediaan Nah Perputaran Persediaan Mengukur Beberapa Kali Rata-rata Perusahaan Menjual Persediaan Selama Periode Tersebut Ada Ilustrasi Dalam Laporan Tahunan 2015 Ted Enlil PLC Melaporkan Persediaan Awal Sebesar 372 Juta Lalu Ada Persediaan Akhir Sebesar 263 Juta Dan Harga Pokok Penjualan Tersebut Sebesar 1319 Juta Untuk Tahun Tersebut Nah Ini Gimana Cara Ngitungnya Yaitu 1319 Dibagi Dengan 372 Ditambah 263 Dibagi 2 Yaitu Hasilnya 3,59 Times Lalu Hari Rata-rata Untuk Menjual Inventaris Untuk Memakili Jumlah Rata-rata Penjualan Hari Dimana Perusahaan Memiliki Persediaan Di Tangan Itu Caranya 365 Dibagi Ini Setahun Dibagi 3,59 Begitu Oke Mungkin Cukup Sekian Presentasi Dari saya Kurang Lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh